You are not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel back. Konflik antara Hamas dan Israel terus menjadi sorotan Amerika Serikat. Terbaru Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai serangan Hamas terhadap Zionis Israel lebih buruk dari serangan teroris pada tahun 2001 di New York dan Washington. Biden pun berjanji akan selalu ada dan mendukung Israel melawan Hamas. Demikian disampaikan Joe Biden dalam pidatonya saat mengunjungi Tel Aviv pada Rabu 18 Oktober 2023. Joe Biden mengatakan tragedi pembantaian di Festival Musik Israel pada 7 Oktober 2023 lalu seperti 15 serangan Al-Qaeda. Setidaknya ada 31 orang Amerika Serikat, termasuk di antara lebih dari 1.300 warga Israel yang tewas dalam serangan Hamas. Biden lantas membandingkan Hamas dengan organisasi teroris ISIS dengan menyebut kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Dalam kesempatan itu, Joe Biden juga menjanjikan bantuan kemanusiaan baru sebesar 100 juta dolar ke Gaza dan tepi barat. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terrorist digerakusan, brutal, inüm dugan, memahagi termek mrkTV. Rya detperal di syuvgaство mekaran. Bearitkan kami. Jangan lupa like, δia empat. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa... jangan lupa! Jangan lupa. Jangan lupa. We will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We will continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.